Kasus dugaan perselingkuhan anggota TNI memasuki babak baru setelah sang istri sempat ditahan oleh polisi. Polisi menangkap dan menetapkan pelapor sebagai tersangka kena laporan kasus pencempanan nama baik. Saya ini korban tapi entah kenapa ada apa dengan semua ini, kenapa malah polisi menjadikan saya tersangka dan menjadikan simpanan itu korban. Baksuda jatuh, tertimpa tangga pulang. Itulah yang dirasakan Anandira Puspita. Menguang dugaan perselingkuhan suaminya, Letu Malik Handro Agam di media sosial. Wanita 34 tahun ini justru dilakukan karena pencemaran nama baik. Anandira sempat diamankan Polresta dan Pasar. Selain itu, polisi juga amankan tersangka lainnya, Haris Solistio. Keduanya ditetapkan sebagai tersangka karena dianggap mencuri data pribadi milik BA, perempuan yang diduga selingkuhan sang suami dan menyebar luaskan melalui akun media sosial. Ed Ayobradi laporkan 6, milik tersangka Haris. Bersama-sama mengtransmisikan dan menyebarkan data elektronik, rupa foto pribadi, dan keluarga korban tanpa seizin dari korban. Di mana dalam penanggaran perkaranya, kita sudah memeriksa sebanyak 6 orang saksi, baik saksi pelapor, saksi-saksi yang lainnya, saksi korban, maupun saksi-saksi dari kami. Dalam jumpa pers yang dilaksanakan oleh Polda Bali dan Dinas Penerangan Daerah Militer 9 Udayana, pihak TNI membantah bahwa penetapan tersangka Anandira terkait laporannya soal dugaan perselingkuhan sang suami. Bahwa dua kasus ini berbeda, di tindakan dalam satu rakyat artinya bukan seperti yang ada di viralnya media sosial. Framing yang ditentuk adalah si istri yang melaporkan perselingkuhan, kok wujudnya menjadi tersangka. Jadi framing ini yang perlu kita luluskan. Jadi betul bahwa saudari HP ini membuat laporan pengaduan atas suaminya yang merupakan anggota dari Kesatuan Kesehatan Kodam ke-9 Udayana atas tujuan perselingkuhan ke Kodam ke-9 Udayana. Betul itu dilakukan. Sehingga oleh pihak Kodam sedang dilakukan langkah-langkah proses hukumnya. Senin kemarin, Anandira telah ditangguhkan penahanannya dan tiba di Jakarta. Dengan pendampingan dari Kementerian PPPA, Anandira dan bayinya juga sudah dipertemukan dengan anak pertamanya. Didampingi kuasa hukumnya, Anandira ke Markas Besar TNI Angkatan Darat. Pada 2020, Anandira memergoki suaminya berselingkuh dengan beberapa perempuan, terakhir berinisial BA. Tahun lalu, ia melaporkan suaminya atas tuduhan perselingkuhan ke Polisi Militer Kodam-9 Udayana. Namun berdasarkan hasil penyelidikan Pemudan-9 Udayana, letu agam terbukti melakukan penelantaran terhadap keluarganya dan kekerasan dalam rumah tangga bukan perselingkuhan. Suaminya lantas dijatuhi hukuman 8 bulan penjara tanpa dipecat dari TNI pada 15 Desember 2023. Atas pulusan itu, Anandira diketahui melakukan upaya banding, tapi ditolak dan kini sedang menempuh langkah kasasi. Tim Liputan melaporkan untuk NET.